Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merkirakan saya Snod Pada video ini saya mencoba untuk membuat beberapa ceritaan tentang kejalanan gempa yang terjadi di Jepang pada tanggal 20 Maret 2021 Ini merupakan gempa kedua yang memiliki magnitude lebih daripada 7 setelah 10 tahun gempa tahun 2011 lalu Saya coba masuk ke halaman USGS Gempa ini terjadi pada pukul 16 lebih 9 menit 45 detik waktu Indonesia bagian barat pada tanggal 20 Maret 2021 Magnitudo 7,0 dan posisi gempanya berada di 27 km East North East dari Ishinomaki Jepang Gempa ini memiliki chic map sampai skala MMI 7 tentunya memberikan dampak detaran yang sangat signifikan kedalaman gempanya 54 km mekanisme mekanisme fokus dari kejalanan gempa ini adalah sesar naik atau trust fault dan ini sama dengan mekanisme fokus pada kejalanan gempa 7,2 pada bulan Februari lalu dan juga sama dengan mekanisme fokus kejalanan gempa pada 11 Maret 2011 yang lalu gempa ini memberikan tsunami seperti yang dilaporkan oleh media online Dutch Wille Jepang hit by tsunami wave after magnitude 7,2 earthquake 7,2 of earthquake yang terjadi pada tanggal 20 Maret 2021 dan ini yang warna biru adalah merupakan perkiraan tsunami terjadi dan yang warna merah ini adalah tsunami yang dilaporkan terjadi dan gempa ini memberikan dampak goncangan yang signifikan ini kita lihat salah satu video yang ada di twitternya NHK ini memperlihatkan dampak geteran yang terjadi akibat gempa 7,2 pada 20 Maret 2021 sebuah goncangan yang sangat dasyat dan tentunya memberikan kepanikan bagi sebagian masyarakat yang ada di Ishinomaki di Miyagi Fukushima Tohoku dan Sendai dan kalau kita coba lihat dengan gempa yang pernah terjadi pada 13 Februari 2021 ini posisi gempanya berdekatan dengan posisi gempa yang terjadi pada hari ini 20 Maret 2021 Magnitudenya 7,1 dan GMB menyebutkan bahwa gempa ini memiliki magnitude 7,3 dan lebih besar dari 7,1 yang diperkirakan sebelumnya ini gempa yang terjadi pada tanggal 13 Februari 2021 dan sekitar 100 orang waktu itu mengalami luka berdasarkan laporan dari NHK dan ini mekanisme fokus gempa 7,1 atau 7,3 yang dirilis oleh GME sepanjang Japan Trans Subduction kemudian ini posisi antara gempa tanggal 13 Februari 2021 dan ini gempa yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 dan gempa yang terjadi pada tanggal 13 Februari 2021 itu merupakan rangkaian dari gempa susulan dari gempa yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 yang lalu jadi setelah 10 tahun ini masih ada gempa-gempa susulan dengan magnitude 7,2 seperti yang terjadi pada tanggal 13 Februari dan juga yang terjadi pada tanggal 20 Maret 2021 terima kasih semoga bermanfaat salam sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.